Intro Berbanding terbalik dengan Syahnas Syedikah yang masih dimaafkan bahkan dimuliakan oleh JJ Govind dan Randy harus menelan Belpahit. Ia resmi digugat cerai oleh sang istri Lady Nayawan pada 10 Juli 2023. Lady Nayawan enggan memberikan kesempatan lagi bagi Randy yang telah menyelingkuhinya dengan Syahnas. Lady Nayawan mendaptarkan gugatan cerai kepada suaminya Randy di pengadilan negeri Bekasi, Jawa Barat. Gugatan cerai tersebut dilayangkan oleh Lady Nayawan melalui pengacaranya yaitu Simon Juntak pada hari ini tepatnya pada Senin 10 Juli 2023. Kemudian dalam perkaranya Lady hanya memasukkan gugatan cerai dan hak asuh anak. Hanya cerai dan hak asuh anak ujaran tol. Dimasukkan hari ini nomor perkara belum ditetapkan karena belum ditetapkan ketua pengadilan lanjutnya. Hingga saat ini belum diketahui pasti kapan sidang perdana perceraian Lady Nayawan dengan Randy yang akan digelar. Sempat bungkam, Syahnas Syedikah akhirnya buka suara soal skandal perselingkuhannya dengan Randy. Dengan suara bergetar, Syahnas mengaku menyesal telah berselingkuh di belakang JJ Govindan. Syahnas bahkan menyebut dirinya kurang bersyukur lantaran masih berselingkuh meski punya suami sebaik JJ Govindan. Adik Rafi Ahmad itu juga mengucapkan terima kasih lantaran JJ masih mau menerima dan memaafkannya. Sementara itu JJ mengaku dirinya memang lebih memilih menyelamatkan rumah tangganya meski diterpapar selingkuhan. Bahkan meski sudah selingkuhi JJ justru tetap memuliakan Syahnas. Bagi JJ, Syahnas tetap ibu dari anak-anaknya yang layak ia jaga dan lindungi. Melihat kedewasaan JJ, Santakta sedikit warganet yang kagum. JJ dinilai begitu dewasa dan bijaksana menerima kesalahan sang istri. Baksama seperti anaknya, ibunda JJ juga seolah sudah memaafkan kesalahan sang menantu. Hal itu terungkap dari unggahan Mame Ami di momen idul adha saat ibu JJ kumpul bersama keluarga Andara. Dalam unggahan Mame Ami, Farida Budiarti nampak berjalan bersama sang besan ketika berada di mal. Farida tampak memakai setelan baju celana panjang dan atasan berwarna hijau gelap. Ia berjalan di sebelah Mame Ami sambil menenteng tas. Tuhannya itu Farida Budiarti juga ikut foto bersama dengan keluarga Andara. Dalam foto itu terlihat Mame Ami, Rafi Ahmad, Nagita Slavina, dan Nisha Ahmad bersama anak-anaknya. Sementara Farida duduk di samping Nisha sambil memangku Junaira anak kembar Syahnas.